Intro Dan kami mau mengendorse Halo, lupa ada lagi dengerin gue Raffelo Eh, kekencangan Halo, lupa ada lagi dengerin gue Raffelo Satria Di 104 Melbourne FM Kalian yang lagi nonton lewat Youtube pasti heran Hah, kenapa? Podcast Raffelo ada mukanya sekarang Ya, karena saya sekarang tersedia di Youtube Youtube, Youtube Seperti tahu perbukaan podcast apa ya? Banyak lah Tapi sebelum gue memulai podcast gue hari ini Ya, podcast gue hari ini tersedia di Youtube Jadi boleh search di Youtube gue Atau di Warung Akil 5 terdekat Ya, itu juga bener Raffelo Satria Dan hari ini gue podcast pertanggal 16 Maret 2020 Badan kan siapa hari ini? Wuh, ada Honey disini Halo disini Wuh, para pengangguran-pengangguran Melbourne Ya, karena kenapa nih? Kita di isolasi sekarang Di isolasi Karena Isolasi di muka, badan Sebadan-badan Karena Hari ini podcast gue akan membahas tentang berita terkini Yaitu Yaitu tentang Sumanto Itu udah tahun 90-an sama 2000-an Ya kali, mau dibahas lagi Iya Kalau ini Sumanto masuk Melbourne Suka ngacu Yuk kita mau bahas super semang Wah Zaman dulu Ambil Coba sekarang Jadi gak mau ngomong tahun 66 itu Ya Ya, jadi bahas Yang bener ya Ini yang beneran ya Yang bener Yang bener Kita bahas Coronavirus ya Kita lagi mau bahas Coronavirus yang lagi happening di Australia Seluruh dunia Saya di Australia dong Oh iya Jadi seluruh dunia juga boleh sih Cuman kita kan lagi Di Australia Karena kita kan orang-orang kaya Iya betul Sorry ya Dedi Dedi I Dedi I itu ada kayak beberapa Anak perusahaan gitu Dedi I Jadi I itu Sekarang kayak lagi ada di Di sekolah Di sekolah Oh sama My dad as well My dad sekolah Kameranya sono Mata lu jerek Aku liatir My dad My dad sekolahin aku di Australia Biar jadi anak yang pinter Katanya Gitu Tapi abis bayar ruang sekolah ya Sakit sakit Sedih Beruang sekolah Kalian update Kalian membiayai kalian gue Membiayai gue sedih Dia paling tragis di antara kita Mohon maaf ya Sedara-sedara Ya jadi Bener kita bahas Coronavirus Karena ini lagi viral Dan Kita mau update Apa yang terjadi di Melbourne Saat ini Per tanggal 16 Maret Jam 11.31 Tengah malam Ya nyaris tengah malam Pertama-tama gue boleh ceritain ini dulu Nggak Tadi Besok mau di lockdown Nggak ya Bikin issue aja Tidak ada pengalian issue Gue sih oke-oke aja Amit-amit lah Amit-amit Kalau-kalau Nih langsung sedikit ini Kalau kalian lebih setuju mana Lebih takut apa Takut virus coronanya Atau takut di lockdown Bentar-bentar Kita jangan Bentar Kita jangan ke situ dulu Gue sumanto Gue lebih pengen ngebahas Tadi yang teman gue ngobrol sama lu bang Jadi segedar sharing aja Siapa tau ini bisa jadi sebuah podcast time capsule ya Jadi Oh iya buat nanti Tahun ini adalah tahun 2020 Dimana sudah berjalan ke bulan ketiga Dan ya Siapa tau Ntar berakhirnya Tahun 2020 Desember Habis itu kan The end of the world Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali Kita sudah siap Ku mengangkat Eh Gitar dong Gitar dong Di belakang itu Nah katanya ini Nggak ruani-ruani Ini propnya Eh salah Ya jadi Ini gitarnya Sebenernya Agak sedih sih ya Maksudnya kayak Ini Sudah bulan ketiganya Tahun 2020 Tapi Ada aja ya Kemarin banjir Jakarta Iya Disini Bus fire Sampai bulan-bulan Iya Terus Terus Coronavirus Dan kadang Gue ngeliat temen gue busuk Kadang ngeliat temen gue jomblo Iya Jomblo Ya itulah Ya itulah Ya tapi gitu Jadi Waktu itu Gue pertama kali tau Corona itu Sekitar udah Awal Tahun 2020 Gara-gara ini Lu ingin nggak Yang kapal Cina Masuk ke Indonesia Natuna Oh ya 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 Ingat nggak Ingat nggak Yang 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 robo Terus tuh Ada becandaan gitu Di internet Kayak Dibilang katanya Ini apa Virus Bukan Bukan Orang Indonesia Indonya ya Jadi becandaan Ada orang Itu Anduk siapa ya Gue Oh lu Jadi ada becandaan Kayak Paranormal Indonesia Kayak Siap Membalas Siap Siap pasang badan Gitu loh Siap pasang badan Kalau Cina sampai masuk Cina masuk Terus nggak lama setelah itu Wuhan kena corona Terus Dijadikan becandaan kan Wih Dukun Indonesia Beneran bertindak Kayak gitu-gitu Jadi becandaan kan Tapi waktu itu gue pikir ya Kayak Oh yaudah Mungkin Mungkin ya virus biasa Kali ya Yang lagi nyerang di Cina Cina juga jauh dari kita kan Waktu itu kan Terus Malah sempet gue mikir kayak Alah jangan-jangan Ini cuman kayak Apa namanya Ini cuman kayak Apa Mungkin itu tuh berita Mungkin dari kayak Lima tahun lalu Apa-apa Kan orang kan suka Bisa gabung-gabungin Fotonya gitu kan Eh ternyata Mulai serius Mulai serius Terus Cina-nya mulai Nyebar-nyebar-nyebar Terus malah Salah satu yang pertama Kenapa sih Jepang sama Korea ya Enggak Yang salah satu yang terbanyak Kalau pertama Kalau pertama Ya Cina-nya itu sendiri Cina sendiri Terus Jepang Jepang sama Korea Jepang, Itali, Korea Di Eropa malah Italia sama Spanyol Sekarang menjadi jebret Malah jadi banyak banget ya Iya Mereka udah lockdown Terus US Sekarang lockdown juga US lockdown juga Apa sih buat yang gak tau Istilah lockdown itu apa Lockdown itu artinya Karantina Ditutup Intinya Kalau tokotnya Rolling door-nya Ditutup gitu Ditarik Jadi gak ada yang masuk Gak ada yang keluar Semua di rumah Terus Beda ya sama Kayak lagunya Bruno Mars Mana Lockout of Heaven Angkat Ya elah Dasar beda ya Podcast of Music Pushing saya Tapi ini pahal Pahal Benerin dulu Iya gitu Terus Tadi gue baru baca berita US itu kan New York City-nya udah di lockdown Terus Lu tau Broadway dong Yang Kota yang never Never sleep gitu Tadi gue liat fotonya Gila jadi Wah gelap dong Tutup semua Eh Las Vegas Apa kabar ya Iya gak ngerti Judy masih jalan gak ya Duitnya kenceng Iya lah Masih kenceng Hiburan malam buka gak ya Hiburan malam kalau disini gimana tuh Buka disini Hiburan malam Loh katanya bukan mau ditutup Oh iya ya Hiburan malam apa dulu nih Keral Oh iya yang lu bilang kan Ya gosipnya katanya Jadi sekarang tuh ada Ada tiga gedung kan Dua gedungnya mau ditutup Jadi semua di gedung utama Transaksinya Katanya gitu Kemarenan malah Sebenernya Indonesia kayak Wih belum ada Belum ada Masa salah satu yang Iya Ceritanya dalam kata-kata Paling aman ya The hero Ceritanya paling aman Tapi sekarang udah ada Seratusan sekian juga Iya seratusan Ya kita doakan Dan-dan gak ada apa-apa Iya Amin Amin Tapi iya Kalau mau balik ke basic ya Sebenernya coronavirus itu apa sih Virus Yang kemarin Sempat terjadi di Wuhan Gosipnya Ada dua kan Ada satu Yang gosipnya Dari hewan ya Iya Katanya orang-orang Yang aneh-aneh Orang-orang Wuhan katanya tuh Kalau makan Memang suka aneh-aneh Makan banget Aneh lawan Betul-betul Tapi itu bener gak sih Enggak Kan kan Itu kan belum Akhirnya dari Medikal Dari tim medisnya bilang Yang ngereset itu Itu bukan dari Berarti sebenernya Coronavirus dari apa dong Konspirasi Karena Karena tapi Kalau denger-denger Konspirasi Ya ini katanya ya Ini gak Kita juga gak Valid-valid amat Ini baru katanya ya Katanya Wuhan itu Hati-hati nyebut Aman lah Gak ada yang dengerin Podcast gue Aman Paling kita Toto di ekstradisi Jadi katanya Wuhan itu Memang Lokasinya Dimana terjadi Penelitian Buat senjata biologis Nah ya Coronavirus itu Nah terus Kemarin Bocor Jadi kayak senjata Makan Tuhan gitu Lagi-lagi Katanya Kalau menurut kalian Menurut gue Ya mungkin Biologi word ya Gue sih Agak meyakit Tapi jujur Menurut lu apa? Menurut gue Iya Itu Apa Perang biologis ya Tapi siapa pelakunya Kita tidak tahu Kita cuma bisa merekar Ya di otak gue sih Kayaknya salah satu cara Untuk melumpuhkan Ekonomi Cina Secara Cina tuh Udah terlalu Lu Cina Parah Dan Dan enak Kalau ngomong begitu Nggak rasis Kalau gue ngomong begitu Gue dirajam Gue Benar Gila-gila Tapi jadi beneran terbukti ya Apa Ekonomi langsung anjlok Australia langsung Export-importnya Langsung kacau Iya Betul-betul Betul Apalagi juga Kebanyakan Yang di Australia ini kan Pendatangnya dari Cina Wah Melbourne sepi Asli Sepi asli Melbourne Nanti gue akan masukin klip-klip Dimana Melbourne itu sepi ya Sepi Dimana Terebutan Makanan Dan itu Jadi kayak Semikiamat Bukan semikiamat Jadi kayak di film-film Benar-benar kayak Kerasa jadi di film-film Benar-benar Gue juga jadi kerasanya kayak gitu Orang Orang berburu makanan ya Nah kalau ngomong-ngomong berburu makanan Gue juga sebetulnya Say thanks sama temen gue Gitu ada temen gue namanya Sasha Shout out to Sasha Wuuu Sasha Jadi dia udah ngasih tau mungkin Dari sebelum podcast ini dibikin ya Perhari ini Jadi dia udah mungkin udah 8 hari atau 9 hari yang lalu Bilang ut Nyetok makanan Takutnya apa Karena gue udah tau Waktu pas 9 hari yang lalu itu Di Aussie itu udah genting Kondisi toilet paper Gitu Cuma kan karena Kita orang Indonesia bangga Dengan cebokannya Cebok itu jadi bersih dan Gue gak Kita orang Indonesia gak cebok Ngosek di Pake panter Enggak Ini udah Bread terus langsung pake celanda Tinggalin ampe ntar malam Ntar kalau udah kering Itu sendiri yang ngelupas Sendiri Ini kok explicit content ya Ya Allah Gila-gila Gue berpikir ya Yaudah lah ya Toh cuma orang-orang Aussie Sibuk sama toilet paper Jadi gue pun juga gak Datang ke Coles Atau ke Woolies Untuk ngecek-ngecek makanan Ketika temen gue bilang kayak gitu Nah Jumat kemarin Gitu gue iseng Ah yaudah lah Gue makan beli roti Iseng Emang cuma nyata mau beli roti Mau butter Tapi begitu ngeliat ke aisle Ke lorong yang bagian rice Lorong ke bagian Makanan-makanan Pokoknya sembako Itu abis woy Dan disitu gue yang langsung Telepon temen gue Siapa Apa yang lo bilang beneran ini Kan gue udah ngomong Biasalah ciri asma Mak-mak Mulai ngoceh-ngoceh Jadi dari situ gue mulai Akhirnya Ya tiap hari gue Ke Icil Jadi bukannya untuk Bukannya berasa untuk Wah kayaknya mau egois Mau nyuplai Cuma ya daripada ntar Nganggep enteng Tapi gak taunya malah Ini kan Setidaknya lah Precaution lah Tapi Ya ini Ini buat yang gak tau Buat temen-temen yang gak tau Nanti gue akan masukin Klip-klip videonya Apa Unik ya Australia Kan kemarin di Indo Harga masker Harga masker melonjak Tapi Make sense kan Tapi yang serem Ada yang apa Masker Dikatnya dicuci Dikeringin lagi Dijual lagi Itu memang ada Ya itu Oknum-oknum Pedang menjawab Cuma Australia ini Unik Kemarin juga Sempet Beredar di grup-grup Whatsapp Temen-temen Anak-anak disini Kayak Wih Orang Australia Nyerbunya toilet paper Pertama Gue pikir kayak Bercanda juga Bener dong Toilet paper Beneran abis Sampai sekarang Maksudnya gini Sampai sekarang Lu tau gak Alasannya apa Gak tau kan Gak tau Toilet paper kan Tidak untuk dibakan Gitu loh Tapi kayak Kayak abis Beneran abis Dan itu tuh udah dari Sekitar seminggu yang lalu ya Sampai sekarang Masih abis Sampai sekarang Masih abis Dan Ya itu Yang lucu adalah Sampai sekarang Kita juga gak tau Kenapa orang Australia Borong toilet paper Malah Gue punya Pemikiran iseng Apa kemarin Lu kan yang cerita Di psikologi tuh Ada yang namanya Apa ya Panic Apa yang Yang orang tuh Memang cenderung ikut-ikut Orang lain Apa di psikologi Lu kemarin cerita Gue jadi lupa sendiri ya Ada istilahnya lah ya Ada istilahnya Di psikologi Oh itu Itu tuh namanya Psikologi sosial Jadi Apa yang dilakukan oleh Sekelompok orang Segelintir orang Itu tuh bisa menjadikan Massive effect Iya kan Jadi Gue cuman Satu orang Terus semua akhirnya Jadi ngikut Gue mikir Jangan-jangan Ada satu orang Yang memulai ini Pasti Terus orang kayak Apa nih Apa nih Apa nih Apa nih Apa nih Pedus Apa sih lu Tobing Iya Tapi Tapi Kalau gue malah Lebih berpikirnya Sempet Kalau ngomongin Akhirnya jadi konspirasi Gue sempet Ngawur-ngawur Ngayal-ngayal Ngawur Jadi kayak Ini kayak Yang bikin ini Kayak Balesan Balesan dari Apa Oh ya yang lu bilang Ya Karena kan Gue berpikir Corona ini konspirasi Gitu Jadi kayak Apa Ada satu Yang berkuasa Mau ngancurin Politik Cina Nah terus sekarang Dari Asia Atau ya dari Dari Cinanya itu Kayak mau ngebalesnya Dengan orang yang Nggak orang pikirin Gitu kan Kalau orang-orang bule kan Kalau emang ke toilet Mereka pasti pakai toilet paper Kalau orang Indonesia Atau mungkin orang Asia juga Mungkin masih aman lah Gitu Masih bisa tahu Budaya cebok Kalau itu semua dibikin Ilang dari pasaran Kan kewalahan Tapi kenapa hanya Australia Makanya lucu ya Ini akan terkenang Ini akan terkenang Kalau itu Tissue roll loh cebok Tapi nggak ada rebutan Tissue roll Nggak usah gitu pak Jadi Alasan gue Bikin podcast hari ini Itu Ya dari hari ini Jadi hari ini Kita bertiga Abis belan Belan-belan Belanja Ke Woolworth Woolworth itu kayak Carefour lah ya Kayak Carefour Di daerah Branswick Nah Gue ini tinggal di South Melbourne South Melbourne Branswick itu tuh Utara ke selatan ya Kayak apa ya Jakbar ke Jaksel kali ya Selatan ke utara Iya kita di bawah Nggak tapi kalau ngomong Jakarta Nggak sejauh itu dong Timur Timur ke utara Berarti kalau ini Kalau misalnya setengah jam itu Kalau di Jakarta Kasarannya Jakbar ke Jaksel Atau misalnya dari daerah Kalimalang Dari Bekasi Mau ke arah Ancol Kalian bayangin sendiri ya Kalian bayangin sendiri ya Pokoknya tadi kita abis sejam lah ya Itu cuma untuk belanja Dan yang unik Maksudnya Ya makanan abis sih Cuma maksudnya At least makanan kita masih dapet gitu Toilet paper Nggak ada Satu lorong Tepan dan makanan kan Untuk lo hidup Masih bisa Tapi tadi Indomie Cuma dibatasi Jadi disini tuh Indomie dijualnya package kecil gitu Tadi kita ambil Tujuh package Tapi Nggak boleh Di batas orang Cuma boleh dua Eh dua package Iya dua package per person Gitu aja sih Terus Bener-bener yang cuma dua package itu Bukan dua package dua Bukan yang pak besar ya Satu bungkus gitu Yang cuma satuan Persatuan Jadi cuma boleh dua Terus ayam juga tadi Cuma boleh sekilo per orang Tadi kita lihat Dan gue beruntung banget Karena ini kan hari Senin nih Pas kita bikin ini malam Gue hari Minggu Gue baru habis dari Woolworth yang sama Itu belum dibikin kebijakan Indomie Jadi masih ada Indomie ya Gue beli tiga Gue beli tiga dus Yang isi satu Oh yang pack besar ya Pack besar Gue beli tiga dan Begitu gue telpon temen gue Yang sasa ini Gue bilang Wah masih banyak nih Gini-gini Ah yaudah Nggak apa-apa Terus dia bilang Nggak apa-apa lah Kalau pedes orang ausnya juga Nggak terlalu suka Jadi mendingan lo beli yang biasa Abisin Oh yaudah lah Besok gue datang lagi Tadi cuma boleh dua Gila-gila Gila Gitu Iya Gila tapi ya Terus apa lagi yang bisa kita share di Australia Australia sih Gue akuin Jadi sepi ya Iya CBD jadi sepi Gue kan kerja di Restoran di hospitality Sepi juga Lu juga sepi dong Iya gue di hospitality Sepi di child care Gue sepi Jadi Jumat kemarin itu Di ruangan gue tuh Harusnya ada 14 babies yang datang Tapi yang datang cuma 5 babies Segitunya Gue juga ada yang sepi horror gitu Apa? Hati gue sepi Iya Ada nggak yang mau sama saya? Saya anak orang kaya Cinta Tuhan Cina Tapi punya coronavirus Tapi tadi gue baru ngobrolin sama temen kerja gue kan Temen kerja gue tuh kayak selalu mayokin gue kayak Ayo main Tinder biar dapet visa Cari suami Australia biar dapet visa Terus tapi Tadi dia ngomong kayak Eh jangan main Tinder dulu ya Hilangin semua sosmed-sosmed yang ketemuan sama orang Tapi make sense sih Bener sih Lalu ketemu orang stranger Siapa tau dia ternyata Pengidap Iya Pengidap apa Hidung meler Tapi Nggak ngomong-ngomong hidung meler Nah terus Nggak nggak Gue cuma mau ngomong-ngomong Saya puji Tuhan Tapi kalau Melbourne Belum sampai lockdown Belum Belum Isu Katanya Kalau lockdown tuh Lu harus self-isolate di rumah Nggak ngapa-ngapain dulu Karena Kalau matematika zaman dulu tuh Kuadrat gitu loh Jadi satu Lu ketemu orang Dua Orangnya ini Empat 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 Seperti gitu Jadi kayak Cepet banget Iya Betul-betul Buat yang nggak tau Corona itu Bahayanya kayak flu ya Jadi cuman Kayak Pill luck yang dibilang Itu dia Jadi kalau kepanikan yang terjadi Simptomnya itu Karena cuma kayak flu Cuma kayak batuk Atau kayak demam kayak gitu Itu bikin jadi heboh juga Sekarang Bedainya ya Di ausi itu kan Kita tuh beda kayak Siklus Amerika kan Nah kalau di Amerika itu Sekarang mau masuk ke summer Kita mau masuk ke winter Dan setiap pergantian cuaca Mau ke winter itu Sebenernya sering Pasti kita akan cenderung Gampang flu Which is actually normal Flu yang normal Cuma karena Karena corona ini Orang mau bersihin aja Itu parno Takut betul Orang mau batuk Itu langsung liatin Dan itu terjadi Dimana-mana Beneran Beneran Gue tadi liat Gambar meme gini Sebelum ada corona Kan lu Hakjing bless you Sekarang Hakjing Betul-betul Kalau hajim bless you Mungkin kalau hajim sekarang F word Jadi di blessnya Cuma waktu ini Tapi kan kalau lu Ngomong-ngomong kayak gitu Katanya ada di beberapa wilayah Yang Kalau misalnya Orang bersihin Atau apa Digebukin gak sih Wah gila siapa tuh Oh bukan Di Australia Enggak Enggak di luar Gue tau dari temen gue Temen gue udah bilang Katanya kalau di luar itu Wah itu jahat sih Orang Asia Yang bersihin Atau batuk Wah gila 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 Katanya kemarin Mungkin bisa googling Ntar coba Katanya kemarin ada Orang Cina Pake masker kan Terus ada orang Ya tidak perlu disebutkan Rasnya lah Tapi bukan Cina Tapi kayaknya mabok Dari mobil Corona Degitu Itu makanya udah Gila Gila Udah kurang Iya ya Sekarang jadi ada isu Isu rasis juga ya Jadinya Betul Betul Jadi ada isu ras Jadi Efeknya banyak ya Berdoa semoga Apalagi efeknya Yang kayak gini Yang maksudnya Yang ras keturunan Itu yang kasihan Betul Maksudnya gini Ya kita Gak bisa Gak bisa bohong juga Kayak di Indonesia juga Kadang kita Situasi hal-hal ini Masih ada ya Masalah ras keturunan Dan di luar negeri pun Juga sama juga Iya Gitu Apa Oleh yang Ras yang lain Yang menekan Bikin kayak gitu Ini mau gue Bridgingin nih Tapi bener-bener Mau gue Bridgingin nih Tapi Corona Apa Ada yang mau disampaikan lagi Gak kira-kira apa ya Simptom Pencegahan Ya tadi Pokoknya cuci tangan Cuci tangan Mungkin kurang-kurangin kontak dulu Maka self-self distancing tuh Bener Oh disini udah Social distancing ya Udah semua event Yang di atas 500 orang Udah di cancel Kemarin ada Grand Prix Di Australia Di cancel dong Tapi itu juga ngeselin loh Iya cancelnya 2 jam 2 jam sebelum Eventnya Ya orang yang udah pada dateng Dari mana-mana Tiket udah beli semua Stol-stol udah pada dibuka Iya Dan then cancel Itu so sad sih Iya Terus Liga Football juga ya Footy Football Tetap ada Tapi gak boleh ada crowd Jadi nonton dari rumah aja Gitu Terus juga ya Gue sih sebetulnya Kalau dalam kondisi kayak begini Emang ya setuju sih Untuk menghindari keramaian Karena Kayak hari Minggu Disampain di Gereja Pendeta bilang Ya Kalau orang Biasanya nih Kalau ngomongin Kristen Orang kan Pendeta itu pasti akan ngomong Walaupun kalian sakit Cari Tuhan terlebih dahulu Otomatis maksudnya Datang ke gereja Tapi karena ini Situasi yang emang Belum pernah terjadi Dan aneh Jadi Kalau misalnya Kita merasa Badan kita gak enak Badan Flu Atau batuk Mendingan Jangan datang ke gereja Atau tempat ibadah lah Gitu ya Buat gue sih Make sense ya Kayak gitu Karena bukan masalah Kita jadi sok kepedian Ini flu biasa Bukan gitu Tapi kita juga nolong Buat temen-temen yang lain Gitu kan Karena Kita kan gak Bukannya kita mau bilang Aduh Apa namanya Kita ntar kena corona Atau apa Cuma kan kasihan yang lain juga Ketika kita ber Ya itu tadi paranoia Paranoia yang terjadi Ketika bersin Orang jadi parano Padahal bersin ya itu tadi Bless you Tapi begitu sekarang Bersin ya kan Jadi Hal yang Orang sekarang aja Dianjurkan di gereja Gak salaman Gak salaman Salaman sekarang ini Itu namaste Terus ada juga yang Elbow Bang gitu Katanya Jangan salaman Tapi ciuman Cium usus 12 jarinya Susah dong pak Kalau bertemu Buka bajunya Saya kecup Sama ubun-ubunnya Sudah keluar Semua ubun Ini kita Nyalam kok nyesain Salam kok nyesain sih Apalagi 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 ya Australi Ya begitu Iya gitulah Terus Berharap pencegahan Terus Kalau misalnya Emang itu kan Bisa berkurang kan Setelah 14 hari Iya betul Tapi mirip-mirip loh So farnya Situasinya Australi sama Indonesia Cuman Mungkin penanganannya aja Tapi saya Saya tetap bangga Dengan negara saya Negara tersantui Dikasih suruh Libur Liburan dong Itu adalah berita Maling bedes Yang kita baca disini Dear teman-teman Di Indonesia Thank you Sudah bikin kita ketawa Terima kasih Kalian luar biasa Puncak macet Iya puncak macet Parah loh Kalian tuh mikir Mikir Emosi saya Orang ini suruh Untuk stay di rumah Iya orang Parah ribu Ya Allah Gue disini panik Harus diam di rumah Lalu Dua minggu Sekeluarga Yang kemarin Yang kemarin banjir Tapi bikin apa Prosotan Bikin prosotan Tarut-tarut Kota Berumahkan tempat Bermain Terus ada juga Yang ini Apa Arusnya kenceng banget Malah jadi kayak Ngimain Arus jeram Terus tadi juga Proud di Indonesia Hari ini Baru aja tadi gue baca Dari di Eh Bu Lihat di feednya Di Instagram Ditanyain Takut gak sama Corona Enggak Corona kan cuma penyakit Ntar juga berlalu Terus Bapak pernah liat Corona Enggak Ada itu Apa Saya pernah liat Itu waktu itu di Yapa Jadi Maksudnya Ada bapak-bapak ditanyain Pernah liat Corona Enggak Gitu Dia bilang pernah liat Jadi dia sebetulnya Itu asal jawab aja Oh Gitu Terus ada yang ditanyain lagi Bapak takut Corona gak Enggak Gitu Terus Kalau ada situasi liburan gini Gimana Ya liburan aja Jalan-jalan Sesantui itu Sesantui itu Iya Tetapi ngomong-ngomong Soal Tadi yang Lu mau bilang kan Sebenernya Kalau Kayak gini Yang harus kita takutkan Virusnya Atau manusianya Oh iya betul Maksudnya dengan adanya Panic buying ini Kayak Iya sih Maksudnya jangan-jangan Jangan-jangan Virusnya tidak Semenyeramkan itu Tapi malah Kelakuan umat manusianya Yang kayak Semua pada Beli-beli Segala macam Panic buyingnya Terus juga yang Kayak gue bilang tadi Lebih menakutkan Virusnya Atau lockdownnya Kalau gue Kalau gue Lebih concern ke lockdownnya sih Karena kan gue juga Belum pernah ngalamin Situasi kayak gitu Dan setelah gue tahu Baca-baca info Apalagi ini kan kita Sebagai perantauan Di negeri orang Kita aja kan berusaha Kayak gini Hari ini Kita ketemu Untuk bersosialisasi Tapi kalau lockdown Kayak gitu kan Bener-bener semua Harus ditempat di rumahnya Masing-masing Selama dua minggu Bisa kena fine ya Kalau yang tua Oh iya Disini ya Nah terus Udah gitu Yang lebih mungkin ya Gue gak tau kebijakan Dari Kalau kata temen gue Kebijakannya ini Buat Pasti jelas Menguntungkan Buat yang Citizen otomatis ya Citizen sini Terus Sama permanent residency Maksudnya kenapa? Mereka dapet subsidi dong Karena ini untuk Oh Untuk pandemik Situasi pandemik Kayak gini Yang kasihan itu Statusnya Kalau pendatang Student Tapi kalau student Dia udah Kayak lu Misalnya lu kerja Udah full time Dapetnya nih Kalau udah Udah sekarang Status gajinya Ngomong-ngomong Raffel baru Keterima kerja guys Kalian kalau butuh Kalian kalau butuh apa-apa Bilang aja Bilang sama kita Raffel lo itu Kerja Lanjut Jadi kalau misalnya Orang yang kerja full time Itu kebijakan Dari government Itu akan Ngasih subsidi Itu apa Kerja dari rumah Atau gak Istilahnya gak kerja Tapi dibayar kan Seperti biasa Kayak ada annual leave Itu enaknya Part time pun juga dapet Yang apes Casual Casual Itu kan Karena emang Dia gak pernah Dapet kelebihan Sesuatu Cuma bayarannya Selalu lebih tinggi Daripada Part time Atau full time Nah kalau ada situasi Kebayang Dua minggu Lockdown Di negeri orang Sementara kita Mengharap Masih gini Biaya hidup Itu gak murah Gitu kan Harus bayar kosan Harus bayar kosan Dan biasa ada income Dan biasa Udah mulai bisa nyimpen Untuk dua minggu Dan kita kan gak tau Lockdownnya Kalau lockdownnya Cuma dua minggu Di ekstern Buat mereka semua Yang udah Kerja full time Sekali lagi Tadi kayak gitu Ya aman-aman aja Nah kalau buat yang Overseas student Yang status Kerjanya Apalagi baru-baru dateng Ya kan Baru cuma boleh 20 jam per minggu Gimana mau Dapet duit pak Gitu Itu yang gue Lebih takutkan Terus juga situasi-situasi Terus kita juga Mesti beli suplai Bahan makanan Terus juga lagi Kalau misalnya kita tinggal Di apartemen Yang kalian tinggal di apartemen Di isolasinya Mesti gimana kan Kayak gue Kalau gue tinggal di rumah Apakah ntar gue Sama housemate gue Jadi berantem Gara-gara bisa jadi Housemate jadi Karena kan Bukan orang Kabupan makanan Nah enggak Maksudnya bisa jadi Kayak nyuri stok Kalau sesama kalian Yang orang Indonesia Kita kalau sesama orang Indonesia Kita mungkin lagi Lebih banyak Tengah keras Awas lu Ngambil makanan gue Lu awas Ngambil makanan gue Gue liatin Gue tandain Satu-satu makanan gue Per berasnya Gue pasang gembok Di kulkas gue Tiap gue makan Gue cari sidik jari Kalau ada Gue racunin Nah ya Karena itu yang terjadi Kebayang kalau misalnya Gue bukan mau Bukan mau parno ya Cuma Kan gue bener-bener gak akrab Sama housemate gue Yang mereka itu juga Semuanya beda-beda Suku bangsanya Nah kalau situasi Ada hal yang terbaru Kayak gini Kan kita kan baru akan Ngelihat Aslinya manusia Yang kita gak pernah lihat Wah itu bener sih Si sandwichnya orang Terus panic buying itu Orang yang sebelumnya Gue gak kayak misalnya Di woolis Atau di Istilah supermarket disini Gue gak bilang Cuma satu suku loh sekarang Yang untuk Untuk beli itu Semua Mungkin lo bisa lihat Apa Kasih yang cuplikan klip-klip Yang dari temen-temen Yang hari ini Ngantri Boleh gak Udah-udah Gue screen record Jadi ada beberapa temen Yang gue Screen record IG story-nya Ya Mungkin bisa di Kasih Share-share ya Jadi Disitu keliatan banget Bahwa yang ngantri Woolies Atau supermarket Woolworth Itu buka jam berapa Jam tujuh ya Tapi dari jam 6 Udah ngantri Dan yang ngantri itu Gak cuma satu suku Itu pertama kalinya Gue liat seperti itu Biasanya kalo orang dulu Kayak gitu Ngantri itu cuma Kalo mau ngantri Boxing day Atau kalo mau ngantri Sepatu Itu kan ada sale ya Ada discount Ini sekarang Buat sembako Diausi kayak begini Dan sekarang tuh sistemnya Kalo dulu kita ke supermarket Beli yang lagi sale Kalo sekarang kita beli Yang lagi ada Ya udah Kita beli aja Mau sale Mau gak Ya peduli lah Terus gue mendadak nih Keinget kalo kita ngomongin Kayak situasi pandemi Kayak begini Ini kan baru terjadi Ini disini Kayak begini Orang yang Apa namanya Kita Istilahnya Hidupnya biasa teratur Terus tiba-tiba Juga jadi kayak gini Chaos Dan Udah ada di Apa namanya Di berita Yang orang lokal sini Yang berantem Pukul-pukulan Cuma gara-gara Tisuro Ya Tisuro gitu doang Ya sorry to say Gimana kalo situasi ini Nantinya Kalo Hal yang seperti ini Di Indonesia Gitu Yang maksudnya Mereka Bisa nih gue bridgingin lagi nih Nah yaudah silahkan Ya maksudnya Gue berpikir maksudnya gitu Situasi disini aja Yang orang yang banyak Maksudnya Ya Harus diakui ya gitu Karena kan banyak Banyak bule-bule yang Santuinya dalam arti Mereka tuh Well educated banget gitu kan Mereka aja bisa kayak begitu Nah gimana kalo begitu Kita terapkan di Indonesia Yang belum pernah dapet info Terus segala macem Terus Mau diterapin Orang cuma boleh beli satu Gak peduli gue rasa Yang gue takutin Jadi kayak kejadian waktu Kayak 98 Ngomong-ngomong soal 98 Jadi Sebenernya guys Dari tadi kita ngomong Gue cuman introduction doang 30 menit Gue sebenernya tuh cuman pengen Bikin podcast ya bagian ini doang Iya Kayak yang lu Jadi gue tuh alasan gue bikin podcast Hari ini Gara-gara pas lu tadi mention Gila ya Jadi keingetan Mami gue Waktu dulu Tahun 98 Nah Kan Aku tuh kan Nyonyonyonyonyonya Aku tuh kan Masih kid zaman Waktu aku 98 Aku tuh kayak Masih segini Bapak masih kecebong ya Untuk Abang-abang dan Cici-cici disini kan Yang Saya tuh panggilnya Harusnya apa sih Om 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 dan tante disini Yang Jauh lebih Popo Jauh lebih Dewasa 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 Bisa gak tolong Diceritakan waktu itu tuh Suasana tuh kayak gimana sih Suasana Kalau soal Jadi kita relate-nya Kalau dengan corona Aduh amit-amit ya Kejadian sampai kayak Penjaraan Kayak gitu Bisa-bisa Mungkin dari Ani dulu Kalau gue Yang gue ingat ya Coba-coba Waktu itu umur Dua dulu Gue kelahiran 96 Berarti waktu 96 92 Mowen-mowen 92 Jadi gue umur 6 tahun Waktu itu Itu masih ingat Masih sadar Masih ingat Karena gue ingat Gue tuh SD Waktu itu dan Jadi waktu kejadian itu tuh Tiba-tiba Sekolah itu Rame ribut Banyak yang Pengen dijemput cepet Terus akhirnya Guru tuh pada bilang Semua hari ini Gak ada istirahat Biasa kan ada istirahat Jam istirahat ke kantin Gak ada istirahat Semua di kelas Sekolah diberesin Biasanya beres jam 12 Jam 10 tuh udah beres Semua harus nunggu dijemput Diteponin semua orang tuh Harus ngejemput Jadi akhirnya aku dijemput Nah aku ini kan Aku Cina Tapi muka gak Cina kan Nah tapi koko aku yang pertama itu Mukanya Cina banget Nah kita tuh di satu sekolah yang sama Jadi kita bertiga dijemput barengan Jadi dua koko aku sama aku Nah aku sama koko aku yang kedua tuh Mukanya gak Cina banget Koko yang pertama aja yang Cina banget Nah Mamah tuh takut Jadi koko yang pertama itu Ditutupin Pake topi Pake segala Duduknya harus di bawah Di bawah jok Terus sedangkan aku Sumpah Karena bisa Bisa on the drag di tangan jalan tuh Lu bisa dilemparin Begitu keliatan muka lu Cina Gitu Terus mobilnya tuh Dulu masih mobil friend gitu Sorry ya Bentar-bentar Gue kalo boleh pause Ya mungkin Walaupun kalian Mungkin tidak bisa menjelaskan Secara valid Atau apa Tapi Bentar-bentar Gue masih gak ngerti Jadi buat temen-temen Mungkin yang lahir Tahun 2000-an Indonesia tuh pernah Mengalami kejadian tragis Di tahun 98 Adalah pada saat itu Presiden kedua Mahasiswa menggulingkan Presiden Suharto tuh Berkuasa selama 32 tahun Iya betul Semakin terakhir itu Memang semakin rada ngaco Kayak banyak Korupsi Makin ketahuan Tapi maksudnya Apa urusannya itu Dengan menjarah Sebenernya waktu itu Sebenernya Kayak Jadi gini Mahasiswa tuh demo Pengen Suharto lengser Iya betul Tapi terus apa urusannya Sama menjarah Dan apa urusannya Sama orang Cina actually Kayaknya banyak yang Mendompleng sih Menurut gue ya Banyak yang mendompleng Nah kalau mendompleng kayak gitu Gue tuh gini Gue tuh kepikiran Halo Jadi Waktu Wah Corona Rangajar Jadi Kejadian 98 itu Kenapa Relatenya sama Orang Cina Itu sebelumnya tuh Ada lagi di tahun 66 Wah Apa yang namanya Yang mau Ngeberantas Ngeberantas PKI Jadi yang PKI-PKI Karena Cina tuh komunis Sebenernya gak ada hubungannya Padahal gak ada hubungannya Dan Dan kalau ngomongin masalah Gue juga Kalau istilahnya gini Kita kalau mau buka mata Coba deh tonton Youtube Lihat dokumenter-dokumenter Tentang kejadian-kejadian dulu Gitu Nah Ini kan dianggap PKI itu tuh Apa namanya Yang partai komunis Dan yang Bener-bener sesat Dan suka ngebantai Kenyataannya Kalau yang gue baca dari Apa yang gue tonton Dari info dokumenter Dari Youtube Gitu Itu tuh mereka sebetulnya Ngasih dana subsidi Ke Apa namanya Petani-petani Untuk Supaya jadi Ekonomi jadi maju Karena paham komunis kan Pemerataan Gitu Jadi mereka pengen Namanya mereka disini Mereka mau Supaya itu Partai maju Nah terus Pada saat itu Presiden pertama kita Itu mendukung Gitu Dan itu anti Sama kebijakan Negara adikkuasa Gitu kan Nah terus juga Akhirnya Ya istilahnya Kalau yang dari yang gue tau Gitu Itu Upaya dari Pihak adikkuasa Untuk menggulingkan Presiden pertama Dengan Politik lah ya Politik Terus Supaya akhirnya Yang keturunan-keturunan Chinese Itu Diusir keluar Dari Indonesia Gitu Itu tapi gak berhasil Sampai gak boleh punya nama Iya makanya banyak Orang kan Ganti Santoso Kayak gitu Jadi Salim Atau Halim Gitu Gitu Misalnya Tan Tanu Suwiryo Atau apa Jadi nama Indonesia banget Tapi Intinya gini Upaya Mau ngeberantas Satu suku Gini etnis ini Di Indo Gak berhasil kan Gitu Malah banyak yang juga Dilindungin sama Istilahnya Peribumi Gitu Nah tahun 98 Mau dilakuin lagi Kayak gitu caranya Dibikin dengan cara Lebih kejam lagi Sampai yang ada istilah Apa yang pemerkosaan Di jalan Terus udah ditelanjangin Di jalan Diperkosa Dibunuh Gitu Itu Tujuannya untuk itu lagi Tapi gak berhasil Gitu Karena Tetep Kita maksudnya Sisi kemanusiaan Maksudnya gini Kenapa sih kita malah Jadi ngomongin Malah politik ras Kayak begitu Untuk disingkirin Gitu Karena gue ngeliat Ketakutan Ketakutan dari Ya gimana lah Pokoknya Untuk menghadapi yang Apa namanya Ekonomi Cina yang kuat Gitu Terus Yang kalau ngomongin lagi Tentang masalah 98 tadi Karena tahun 98 itu Gue SMA kelas 1 Jadi gue masuk Siang Masuk siang Tapi baru masuk Sekolah Udah disuruh pulang Gitu Gue bukannya pulang Sama temen gue Gue naik motor Gue ingat banget Gue naik motor Honda CB Gitu Bukannya pulang ke rumah Gue malah keliling Jakarta Keliling Jakarta Jakarta udah Kondisi udah keos Itu nekat aja Iya nekat Jadi Coba bang definisi chaos Kayak apa Gue bilang definisi chaos Kalau misalnya kalian Bisa google Gue gak tau ya Apa masih ada di youtube Itu tentang yang orang Ngedokumentasiin Tentang tahun 98 Yang di gedung MPR ya Semualah Itu karena itu Ini semua ngomong di semua Jakarta Itu Jakarta mencekam Saat itu Tapi gue pas siang itu Gue Belum melihat itu Sebagai suatu ketakutan Tapi malah namanya Anak kelas 1 SMA Seru aja ya Buat itu Itu nyeru Eh seru Jadi Gue sama temen gue Pertama kalinya Naik motor ke jalan tol Karena tol udah dibobol Iya Betul Jadi udah Udah gak ada yang Apa namanya Jaga untuk tol lagi Jadi masuk-masuk aja Ketika gue masuk di atas tol Gue sampai daerah Itu mau arah ke Cempakamas Gitu Ada Jakarta yang di jalan tol Itu gue lihat di bawah Plaza Duwima Itu di jarah Itu Itu sambil memanfaatkan kesempatan Kesempatan TV-TV Nah Itu kan penjarahan kayak begitu Terus Disitu gue lihat Bagaimana sampai Nenek-nenek bisa bawa kulkas cuy Itu semua Menadak Jadi super power Punya kekuatan Gue ngeliatin dari atas Sama temen gue Terus karena gue Musisi kan Dari SMA aja Udah nge-band Gue ngeliatin temen-temen gue Ada yang Bukan ngeliatin temen-temen gue Gue sama temen gue Ngeliatin orang-orang yang pada ngejarah Ada yang ngambil drum Lari-lari Terus ada yang bawa keyboard ke depan Terus Kayak belaga-belaga nge-band Gitu di luar Terus bawa pulang Gue sama temen gue bilang Kita apa ambil juga kali ya Gitu Jangan wey Bahaya Ntar kalo misalnya ada polisi Kita mikirnya kalo ada polisi Kita gak berpikir masalah Itu kita ambil aja Ada yang ambil TV LCD yang gede-gede Gitu Udah akhirnya udah kita jalan lagi aja Kalo nanti kita makin pengen Jalan Begitu jalan terus Sampai ke arah Trisakti Itu udah mau sore Itu yang paling bahaya Karena begitu daerah disitu Itu gue yang denger Tembak-tembakan Lu denger stand-upnya Panji gak sih Yang dia bilang aksi kamisan Aksi kamisan itu kan Itu Antara mahasiswa dan Polisi kan Pada ditembakin Dan banyak mahasiswa yang mati disitu Tapi Tidak ada yang Diketahui data dirinya Jadi Orang-orang tuanya tuh Masih tiap kamis tuh Ke gedung pemerintahan Kayak pengen tau Anak gue gimana Masifnya Kayak gitu Dan itu emang bener-bener Kayak gitu Jadi dan Yang dibilang ditakutkan Masalah Apa namanya Peluru-peluru karet Tapi ternyata kok Pelurunya beneran Kayak gitu Gue gak berani Bicarain terlalu jauh Untuk masalah kayak gitu Karena gue gak tau Info validnya ya Cuma yang gue liat Apa yang berdasarkan Gue yang gue ceritain Yang berdasarkan Apa yang gue alami Terus sampai sore Gue sama temen gue Terus akhirnya Dari yang lewat risakti itu Disitu gue mulai deg-degan Gitu Terus ketika sore Itu Gue mulai liat Asep dimana-mana Gitu Nah terus Gue aget kok banyak kebakaran Begitu masuk Di atas jam 7 Malam Itu Jam 7 malam Itu baru Jakarta mencekam Karena semua lampu-lampu di jalanan Itu yang gue bilang Akhirnya bener-bener Total definisi chaos Kalau kayak nonton Purge Anarchy Itu kayak begitu Serius Semua lampu jalanan Dipecahin Lampu jalan Lampu merah Itu dihancurin Jadi semua Apa tujuannya sih Nah Chaos Anarchy Jadi bener-bener semua dihancurin Ini tanggal berapa inget gak Mei 98 Ini ya Mei 98 Tapi tanggal gue lupa Gitu Nah terus Itu Dan itu yang paling parahnya Dan Ada dua hal yang buat gue aneh Tiba-tiba di jalan Semua itu di sweeping Sama orang-orang Sama warga Buka helm Cina lu ya Gitu Kalau misalnya buka helm Oh lewat Oh lewat Jadi kalau peribumi lewat Mobil, motor Mobil dibakar Orang yang Yang sorry ya Misalnya yang Cina-Cina Keluar dari mobil Mobil dibakar Mereka digebukin Suruh pulang Itu kayak gitu Terus yang motor juga Mau Gila orang mau Sweeping Pake balok Gitu Jadi udah siapin Orang pada takut lah Gitu Nah terus Itu satu Terus yang kejadian kedua Maksud gue gini Kejadian tentang Mengenai orang di sweeping Apakah Cina atau bukan Itu tuh kejadiannya Hampir di seluruh Wilayah Jakarta Dan itu kan gak make sense Orang berusaha Ngegulingin Ngegulingin presiden kedua Terus hubungannya sama Tiba-tiba sama Cina apa Terus sama penjarahan Terus setelah penjarahan Orang yang udah penjara Yang ngejarah di dalam Dilok di dalam Dibakar Gila Cari infonya itu Banyak banget korban Banyak banget Bahkan yang di deket tempat gue Di deket tempat gue Jakarta Timur Itu di Giant Itu di Klender Itu jadi orang Oh kan Sampai Ada film Horornya kan Iya itu Gara-gara kejadian kayak gitu Oh Klender itu Jakarta Timur Jakarta Timur Deket rumah gue Jadi orang tuh Pada banyak ngejarah Begitu udah masuk ngejarah Di dalam Ditutup Ditutup dan keluar Di siapa Oknum Oknumnya Oknum Oknum Jadi kayak Ibaratnya Kayak mercenary Kayak tentara bayaran Gue gak tau Itu siapa Atau gimana Cuma yang jelas Yang melakukan itu Kayak mercenary Kayak begitu Dan Ya itu pun juga Gue gak ngeliat langsung kan Karena kan gue liat itu Gue denger dari info Dari orang Jadi Mereka ngelakuin kayak gitu Dan dibakar Dan Mereka bener-bener Ada yang keluar Dalam keadaan kebakar hidup-hidup Wah Mati Jatuh Karena bener-bener Darah banyak penceceran Di jalan Ada yang gosong Kayak gitu tuh Banyak Makanya Sampai ada dibikin film Karena itu Dari kejadian kayak gitu Kayaknya seru tuh Nonton kita Film May 98 Yang gue tau ya Tadi lanjutin dulu Lu Lu Sampai suruh apa Koko Di bawah Jok mobil Jadi Kejadian itu tuh Jakarta memang mencekam Tapi kota-kota besar lainnya pun Terjadi Medan Bandung Surabaya Pokoknya Mayoritas banyak Cinanya itu Serem juga Nah jadi Iya gue akhirnya Koko gue suruh duduk Duduk di bawah Nyumput di bawah Gue sama Koko gue yang satu lagi Duduk biasa Tapi memang waktu itu tuh Jadi begitu keluar dari sekolah itu tuh Sekolah gue tuh di jalan General Sudirman Jadi memang jalan utama gitu Seingat gue waktu itu tuh Memang sudah Ada arak-arakan orang-orang Jadi kita itu mobil Di tengah arak-arakan orang Itu Gue sih kurang ngerti Tapi kayak mami gue Papi gue ketakutan sih Gitu Jadi Untungnya koko gue Nyumput terus Dan beres arak-arakan Kita pulang Dan itu tuh Isu toko harus ditutup Itu udah lumayan ada Dari hari sebelum Aksi itu ada Jadi udah ada gosip Di tetangga tuh Toko tutup Toko Gue bengkel mobil Dan itu Saat kejadian kayak gitu Pada semua ditusin di pilok kan Milik peribumi Iya Oh iya Gue gak inget itu Karena kalau gue itu Pasti toko di jarah Iya Terus gue inget tokonya tuh Tutupnya kayaknya agak lebay banget Kayak udah rolling door Terus digerantai Digembok kayak gitu Karena memang Memang takut Terus kita gak ada yang keluar Di seharian itu Gak ada yang keluar Itu yang gue inget Karena gue masih kecil juga Gak terlalu inget Dan kayaknya itu lumayan Efeknya lumayan seminggu gitu Gue gak sekolah gitu Nah itu pertanyaan yang Mau gue tanyain juga Makan gimana Belanja gimana Nah itu udah Isu itu tuh udah ada Sebelumnya Jadi isu bakal Jadi itu kan gak yang Sehari langsung belegar gitu Enggak Jadi memang udah ada politik Kayak gini ya Iya Udah ada Desas-desusnya ada Udah nyetok Untungnya Mama gue tuh udah nyetok Kayak gitu Abis-abisan juga Iya betul Tapi gak Lama sih mungkin Seminggu lah After itu Ya memang gak langsung recovery sih Tapi udah seminggu Udah gak ada orang-orang Kayak gitu Nah terus Mungkin gue tambahin lagi Jadi kalau bisa Bicara tentang Kejadian tanggal itu Kita tuh Itu inget banget Kita semua berusaha Dari warga Kalau yang di daerah rumah gue Itu Mencegah provokator Gitu Jadi kalau Kita jadi kayak saling Saling ngeh Kayak misalnya gue mesti kenal lu Kita yang di lingkungannya Kita mesti tau Kalau ada orang yang kita gak kenal Kita mesti interogasi Dan semua masing-masing warga Itu semua udah bawa pentungan Bener-bener disediain Dari 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 RT Itu untuk Alat perlindungan Gitu Jadi minimal harus punya Apa gitu Untuk Kalau pokoknya ada provokator Gebukin Jadi pokoknya udah gak ada lagi Gak ada ampun Untuk yang Wah gimana Pokoknya ada tindakan Kayak gitu Karena Itu kayak Udah terbener-bener terorganisir Disebar Provokator-provokator ini Untuk Woy jarah Woy bakar Ini sebelum macem Kayak gitu tuh Gue inget banget Itu kayak gitu Dan Gue salut sama warga Di komplek gue Itu semuanya bersatu Untuk saling mantau Terus gak ada yang ini Dan juga gue juga tau Kayak teman-teman Karena gue Lingkungan gue di gereja Itu banyak banget Yang Chinese Itu mereka dilindungin Sama yang Yang peribumi Terus kayak ada teman gue Yang main musik Kelihatan banget Dia Chinese Langsung lo Ayo sini Apa nginep aja di rumah Ayo Diumpetin jadinya Jadi gak ketahuan Kalau ada kondisi kayak gitu Tetap-tap ada solidanya Masih ada orang waras lah Kalau yang berdua itu Pada kabut ke Cina Kabut ke Cina Kabut ke luar negeri Singapur Dan makanya Kau sih Iya Banyak yang gara-gara kasus itu Kasus 98 kan banyak Yang jadi asylum di Perth Iya betul Makanya sampai sekarang Masih dikasih Eh anyway Gue informasi tambahan Jadi gue tuh pernah ikut Kayak seminar kayak gitu Waktu itu ritualan kamil Sama beberapa anak muda Dan salah satu narasumbernya itu Adalah aktivis 98 Jadi dia yang memimpin Mahasiswa teri sakti Pada waktu itu Ya terus waktu itu Dia cerita Dia cerita bagaimana kejadian itu Dan dia sampai ditangkap polisi Jadi pada waktu itu tuh Jadi malam sebelumnya tuh Mahasiswa tuh udah Udah kumpul nih Kan ada Apa Pemimpinan mahasiswa tuh Hima ya Bukan BPA Hima Jadi Hima Hima itu kan Universitas-universitas negeri Banyak kan kan Mereka udah ngumpul Kayak oh iya kayaknya Gini saatnya kita menggulingkan Presiden Oke 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 Mereka oke Deal terus And then Hari itu paginya mereka gak kelas Semuanya Ngumpulin massa Terkumpul lah semua massa Dari 3 sakti paling banyak Tapi semua kampus lain pun Banyak yang ikut Mereka Jalan bareng ke gedung MPR Nah terus di gedung MPR itu tuh Udah di blok sama polisi Jadi udah blok Udah di Udah dihalangi sama polisi Nah mereka tuh gak ada niat sama sekali buat Aksi keras tuh tidak ada Dia cuma pengen menyampaikan pendapat Bahwa Presiden Soeharto harus turun Kayak gitu Tapi Tiba-tiba Dari kerumunan mahasiswa Ada suara pistol Der Mereka semua kaget Mereka pikir itu polisi Polisi pikir itu mahasiswa Langsung lah mereka Polisi tembak-tembakan Semua segala macem Mahasiswa langsung ada yang lari Mulai cari Cari apapun yang buat bela diri kan Kayak gitu Sampai akhirnya terjadilah Peristiwa itu 98 itu Jadi Menurut dia Ada provokatornya Yang Yang menimbulkan suara itu Soalnya Menurut si Hima ini Si ketua-ketua Aktivisnya Kayak Kita gak ada yang itu Gitu loh Tapi menurut polisi lah Itu suara tembakan dari Mahasiswa lah Polisi juga takut lah Kumpulan mahasiswa lebih banyak kan Nah Nah itu membangkitkan Setau gue ya Membangkitkan Emosi mahasiswa-mahasiswa Di kota-kota lainnya Jadi akhirnya semua mahasiswa kan Kayak Gak bisa Pokoknya harus turun Sekarang Jadi makinnya suara tuh turun Gue kayak Kayak gini Kayak inget film Vantage Point Jadi Dari banyak sisi Gitu kan Dari banyak sisi Nah terus Kalo gue ngeliat kayak gini Jadinya Gak mungkin hal ini Kok bisa jadi Skalanya bener-bener masif Dan rapidnya cepet banget Gitu kan Gue ngeliat pasti Ini udah kayak ada Yang udah disusun Secara rapi Terus tau bahwa Mahasiswa ini emang Bakal tanggal segini Gitu dan jam segini Tapi kok bisa Tiba-tiba Langsung semuanya Perangnya disitu gitu Antara mahasiswa Sama polisi Terus juga penjarahannya Pada tanggal itu Sampai kayak begitu Terus juga yang isu Yang maksudnya Orang-orang Cina Dibantai di Maksudnya Kondisi itu disitu juga Terus bisa nyebar Ke seluruh Indonesia Secepat itu Gue jadi kalo ngeliat Balik lagi Kayak Keseringan nonton film Jadi itu Sebetulnya tuh Tanggal itu tuh Udah direncanakan Bakal meledak Tanggal segitu Gitu Dan udah kayak ada Oknum-oknum Yang ngedesain Ada grand desainnya lah Istilahnya Jadi Udah tau nih Kalo-kalo cuma Apa namanya Demo Pasti gak akan ada apa-apa Tapi dibikin Kondisinya Sampai jadi ada kayak gitu Supaya jadi meledak Dan akhirnya Karena itu meledak disitu Terus bisa nyebar Ya mungkin itu yang bikin Nge-push Soeharto turun juga Kalian mungkin Aksi penjara Nah itu emang Itu udah pasti Itu Soeharto turun itu Udah salah satu cara Karena udah Ya gak mungkin loh Gak turun Sudah Soeharto turun tuh Tenang langsung loh Digituin Seluruh Indonesia masalahnya Betul Soeharto turun tuh Udah aksinya beres Nah maksudnya mungkin Kalo terus mau dibalikin Dibridgingin lagi Ini kan Dari ngomongin corona Terus juga ke Aksi 98 Gitu Cuma ya Kalo gue sih ngeliatnya Ya amit-amit ya Maksudnya kalo ada kejadian Skala masif Kayak begini Itu bikin sampe Akhirnya Kayak ada Orang ada boncengin Ya kan Boncengin situasi seperti ini Untuk hal-hal yang lain Gitu Terus ada ntar Jadi ada kerusuhan lagi Terus jadi ada hal-hal Yang gak diinginkan Gitu ya Gue sih berharapnya Kita bisa belajar dari Ya mungkin yang udah duluan lockdown ya Yang udah duluan Ngadepin Coronavirus ini Cara mereka lockdown Kita mungkin bisa belajar Ngeliat situasi seperti itu Dan jangan sampe Malah jadi Chaos gitu Kita balik lagi kayak chaos Terus Skalanya juga besar Karena ketakutan masalah sembako Terus juga mungkin Kita antar tetangga yang Mungkin yang tinggal di Indonesia Sebelumnya silaturahmi bagus Cuma mungkin gara-gara masalah Gak dapet makanan Pas ngantri Jadi kayak gak kenal Kayak orang bener-bener Lu siapa Yang menurutnya gue dapet dulu Gitu Kulpukulan Ngedukan itu kan Hal yang gak Gak dingin Karena Itu sih gue lebih mikir gitu Ya Begitulah Sekian podcast kita malam hari ini Sekian podcast kita malam ini Dan ini sampai jam berapa ya? Stay safe Salah satu Stay safe Dan Ada Saya menderung-menderung cepat Berakhirlah ya Cepat berakhirlah ya Di seluruh dunia Semoga vaksin yang cepat ditemukan Dan semoga Ini bukan jadi kayak konspirasi lah ya Ini kan orang banyak-banyak berpikir Otak dingin ya Terus juga Untuk penanganannya Jangan juga egois Jangan juga Cuma mikirin diri sendiri Tapi mikirin juga orang lain Itu otomatis ya bicara kesehatan Terus juga masalah nyetok makanan Jadi juga jangan sampai Kalau punya uang Punya duit banyak Jangan gila-gilaan Nimbun buat 3 tahun gitu At least cuma buat 2 bulan Atau 3 bulan Mungkin masih wajar lah ya Jadi kayaknya gak perlu 3 tahun sih Ya iyalah Maksudnya gitu Gue punya duit Buka alfamart Iya jadi tengkulak semua Ya gitu ya kali ya Ya iyalah lah Pokoknya Terima kasih buat kalian semua yang udah menyaksikan Podcast saya Tersedia di Youtube dan Spotify Semoga obrolan hari ini Tidak bermanfaat Tapi at least ngasih kalian gambaran Kalau di Australia Coronavirusnya kayak apa Dan Apalagi ya Dan jangan sampai lah Maksudnya Bakal ada hal-hal yang gak dingin kan Makanya bisa sampai ke bridging Ke contoh yang Situasi di Indonesia tahun 98 Tapi by the way Kalau lo makanan waktu itu gak apa-apa juga ya Makanan gue aman Terus juga Kayak ada dapur Dapur umum Dapur umum Dapur umum Karena emang ya itu yang gue bilang Jadi semuanya tuh saling ngeronda Dan Setiap warga tuh pasti ngirimin Satu atau dua orang Untuk jaga Jadi itu gue tiga hari At least Gue begadang At least lo gak ada pengalaman jelek lah ya Gak ada pengalaman jelek Gak ada temen amit-amit apa Gak ada lah ya Temen ya Lingkungan sih Oh kalau temen korban Enggak Cuma lingkungan Dan ya maksudnya gue tau Mungkin kalau dari temen-temen Misalnya gini Lo temen gue Temennya lo Gitu Jadi kan bukan langsung gue Tapi gue tau dari ada temen yang Ya Yang kena situasi waktu kayak gitu Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan Like, comment, share, dan subscribe Share dan share Kalau kalian pikir podcastnya bermanfaat Sepertinya tidak Tapi sudah tidak apa-apa-apa Tinggalin di kolom komen Kalau kalian mau tanya Atau kalian mau ngasih Masukan apapun Itulah Bentuknya semuanya Gitu aja lah ya Gimana sih nutup yang bagus Gimana sih Gitu lah bagus Oke Jalan-jalan ke Pasar Minggu Iya Cakep Cakep Jangan lupa Beli Kalau lupa ya namanya gak inget Ya bener Eh lu Nontonin Spotify-nya Eh kok nontonin Spotify Nontonin Youtubenya Ravello Dengerin Spotify-nya Ravello Tadi kan U Oh iya Susah ya udahlah Udah lah Udah malam Masalahnya Masalah Bye-bye Semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa